Gubernur Kalbar Sutarmiji melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kayang Utara dan Ketapang mulai hari Jumat 4 November 2022 kemarin. Gubernur berangkat dari kota Pontianak sehari sebelumnya menggunakan jalur darat, melintasi jalan perawas kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayang Utara. Dengan melintasi jalan perawas yang dibangun Pemprov bekerjasama dengan TNI ini, maka waktu tempuh Pontianak Sukadana cukup efektif. Menurut Gubernur Sutarmiji dirinya sengaja memilih untuk lewat jalur darat agar bisa melihat langsung kondisi jalan yang sebenarnya. Dalam jam 45 menit. Dalam kondisi hujan. Apalagi ini tak hujan. Sutarmiji menyebutkan Pemprov Kalbar berkomitmen menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kayang Utara hingga Ketapang. Maulit Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!